RONI NETWORK RONI NETWORK, jaringan yang mendukung platform permainan blockchain Axie Infinity yang populer, menjadi korban serangan terbesar dalam sejarah kripto hingga saat itu. Peretas berhasil menembusnya dan mencuri 173,6 ETH dan 25,5 juta USDC, senilai sekitar 624 juta dolar pada saat itu. Bursa kripto Binance berhasil memulihkan 5,8 juta dolar dari dana yang dicuri sebulan kemudian. Pejabat AS percaya bahwa sebuah kelompok peretas asal Korea Utara yang disebut Lazarus Group berada di balik pencurian tersebut. Poli Network, 611 juta dolar. Pada bulan Agustus 2021, seorang peretas memanfaatkan kerentanan dalam platform DeFi lintas rantai Poli Network dan memindahkan kripto senilai 611 juta dolar ke tiga dompet. Perusahaan tersebut kemudian secara terbuka meminta sang peretas untuk mengembalikan aset-aset tersebut dan beberapa jam kemudian di hari yang sama mereka mulai mengembalikan semuanya di akhir bulan itu. Hal yang menarik adalah bahwa akun peretas juga menerima 39 ribu dalam bentuk donasi publik setelah mereka mengembalikan seluruh uang tersebut. Komunitas kripto merasa mereka melakukannya untuk kesenangan atau sebagai tantangan dan untuk menunjukkan kerentanan Poli Network. FTX 600 juta dolar Seolah-olah kejatuhan bursa saja tidak cukup, platform tersebut juga diretas pada hari yang sama saat FTX dinyatakan bangkrut pada bulan November tahun 2022. Peretas menguras lebih dari 600 juta dolar nilai kripto pada saat itu dari dompet kripto FTX dan FTX US. Orang atau kelompok orang tersebut tidak pernah teridentifikasi dan aset-aset tadi tak dikembalikan hingga hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kamu akan lebih memperhatikan keamanan kacang. Eh, maksud saya asetmu. Ah, dunia liar kripto. Kamu bisa berhasil atau malah jadi bangkrut begitu kata mereka. Hari ini kami akan memberitahu apa yang harus dilakukan untuk tidak kehilangan semua uang dan tabungan hidupmu. Simak baik-baik. Menjengkelkan namun efisien. Bayangkan harus menunjukkan identitas tiap kali masuk ke rumah tempat semua kacangmu yang berharga disimpan. Nyebelin? Mungkin. Efektif? Tentu saja. Otentikasi dua faktor adalah perlindungan tersebut. Ini menambahkan lapisan keamanan tambahan. Ya, diperlukan tidak hanya kata Sandi tapi juga bentuk verifikasi kedua. Dan ya, kamu mungkin nggak suka. Tapi inilah cara yang sangat aman untuk melindungi kacangmu dari orang-orang jahat. Round 2. Fight. Ya, kata Sandi yang kuat. Jika kata Sandimu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita perlu berbicara. Kata Sandi yang kuat dan unik untuk akun kripto seperti benteng yang mengelilingi harta karun. Selalu gabungkan huruf besar dan huruf kecil, karakter khusus dan angka. Gunakan pengelola kata Sandi kalau kamu takut lupa dengan kata Sandi barumu. Resep Offline. Anggaplah kunci pribadimu seperti resep rahasia kue kacang terkenal milik ibumu. Apa kamu akan meninggalkannya tergeletak begitu saja agar semua orang bisa melihatnya? Tentu saja tidak. Sama halnya dengan kripto. Gunakan dompet non-penitipan untuk menyimpan kunci pribadimu secara offline. Ingat, dompet yang kuat adalah pertahanan terbaik terhadap pencuri kue digital. Licik. Email phishing ada di mana-mana. Mereka seperti salesperson licik yang tak bisa kita hindari. Selalu periksa ulang alamat email pengirim dan jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan. Benda berkilau. Dalam dunia kripto, skema cepat kaya sebanyak meme di internet. Jika ada orang yang menjanjikan kamu keuntungan, pasti tanpa risiko cepat lari. Tetap waspada hamster. Dan selalu lakukan risetmu sendiri. Dan tentu saja lindungi perangkatmu seperti melindungi hidupmu sendiri. Disitulah semua harta digitalmu berada. Hei, terima kasih telah menonton. Lindungi asetmu, subscribe, dan ingat hamster adalah kekuatan satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa besok.